Selamat malam Bapak Nur Zaman, Rektor dari Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat malam Bapak Nur Zaman. Selamat malam. Bapak kami ingin berbincang-bincang tentang perkembangan dari Universitas Pamulang sendiri. Pak bisa ceritakan, Pak perkembangan seperti apa sih Kiprah Unpam ini sebagai perdua tinggi swasta di Pamulang? Baik. Perkembangan Unpam atau perjalannya ya sangat panjang. Namun secara singkat, Unpam itu didirikan pada tahun 2001 oleh Yayasan Primajaya. Kemudian pada tahun 2004, alih kelola oleh Yayasan Sasmita Jaya. Nah, sejak itu Unpam berkembang pesat sampai dengan sekarang. Sekarang ini Maheswa Unpam mencapai angka 82 ribuan dan telah berhasil meluluskan sekitar 63 ribu. Dan itu angka yang cukup signifikan dalam upaya membantu mencerdaskan masyarakat, sekaligus juga berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Yang sekarang menurut data BPS itu pada angka 31,19 persen kurang lebih. Pak, sekarang total ada berapa fakultas di Unpam? Fakultasnya ada tujuh, delapan dengan fakultas Pasarjana. Yang pertama fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, yang kedua fakultas ekonomi dan bisnis, yang ketiga fakultas teknik, empat fakultas MIPA, lima fakultas sastra, enam fakultas hukum, tujuh fakultas agama Islam, dan delapan tadi Pasarjana. Pak, katanya di Unpam sendiri memberi ruang bagi para disabilitas untuk menimba ilmu di Unpam gitu Pak ya. Bisa ceritakan Pak, seperti apa Pak? Betul. Kami punya program afirmasi yang merupakan bagian dari unggulan kami, yaitu memberikan kesempatan mengecap pendidikan tinggi bagi kawan-kawan disabilitas. Kategori Tuna Daksa, Tuna Rungu, dan Tuna Netra. Sekarang terdaftar ada 61 mahasiswa yang disabilitas, dan kami sudah mewisuda tiga orang. Wisudawan pertama lulusan program S1, program sudi teknik informatika. Dan Alhamdulillah lulusan pertama itu mendapat predikat kumlaun. Kami berikan kebebasan dalam memilih program sudi, dan kami berikan pembiayaan yang gratis untuk tuition fee-nya, kemudian kami fasilitasi juga laptop untuk menunjang keberhasilan belajar mereka. Tingkat ininya, animu dari para penyandang disabilitas untuk kuliah di UNPAM ini seperti apa? Alhamdulillah mereka sangat semangat, dan nampaknya ketika bisa diterima di UNPAM, mereka pada cerita, Alhamdulillah bersyukur, karena tidak banyak perguruan tinggi yang bisa menerima kelompok disabilitas. Angka 61 orang itu cukup banyak dalam usianya yang kelima kalau tidak salah, menerima maizah disabilitas. Nah pertimbangan dari UNPAM sendiri membeli ruang para disabilitas untuk tetap bisa menimba ilmu seperti mahasiswa pada umumnya, apa pertimbangan? Baik, pada dasarnya kami ingin memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada siapa saja, seluruh masyarakat Indonesia dalam segala lapisan, khususnya mereka yang kategori kurang beruntung. Kurang beruntung secara finansial, menyambut biaya, kurang beruntung secara akademik yang nilai rapotnya kurang bagus, dan kurang beruntung juga karena faktor waktu. Termasuk kurang beruntung karena masalah keterbatasan fisik, yaitu kelompok disabilitas. Mereka semuanya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 31 Ad 1, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan kami ingin berkontribusi, mewujudkan cita-cita negeri ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk cerdas, maka jalannya adalah melalui pendidikan. Baik itu pendidikan formal, non-formal, apalagi pendidikan informal. Pak, selama ini di masyarakat luas terkenal, UMPAM ini kampus yang ramah kantong. Pertimbangan UMPAM sebenarnya seperti apa sih, Pak, untuk strategi buat dunia pendidikan untuk perguruan tinggi ini, Pak? Nah ini saya dapat istilah belu ramah kantong. Biasanya kami menggunakan istilah biaya sangat terjangkau. Bahkan ada yang memelesetkan, UMPAM itu universitas paling murah. Jadi kalau ditanya kenapa, yaitu filosofi dan visi dari Yayasan Sasmitajaya adalah ingin memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada semua lapisan masyarakat. Kenapa demikian? Karena kami yakin pendidikan adalah jalan terbaik untuk berinvestasi. Dengan pendidikan, maka orang memiliki berbagai pilihan. Pilihan atau akses terhadap informasi, akses terhadap pilihan pekerjaan, artinya punya akses juga peluang untuk hidup lebih sejahtera karena pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka insya Allah peluang untuk hidup sejahtera akan lebih tinggi juga. Karena di mana-mana, bahkan di dunia, mulai UNESCO mengatakan education for all, pendidikan untuk semuanya. Bagi kami, itu sebuah warning kepada seluruh warga negara dunia, utamakanlah pendidikan untuk bangsanya. Pak bisa diceritakan sistem pembayaran agak unik di UMPAM ini bisa bulanan. Seperti apa sih? Gini, kami mempelajari secara keseluruhan atau secara umum bahwa kenapa sih banyak masyarakat yang lulusan SMKD yang sedajat tidak kuliah. Ternyata mereka bukan tidak ingin kuliah. Kuliah sangat ingin seperti yang lain, tapi masalahnya adalah keterbatasan biaya. Umumnya biaya yang paling berat adalah uang bangunan atau uang gedung mencapai angka puluhan juta. Oleh karena itulah, maka UNPAM membebaskan dari biaya uang gedung. kemudian biaya kuliah atau SPP yang sangat terjangkau. Kami tetapkan SPP itu 1,2 juta per semester. Dapat dicicil 200 ribu rupiah per bulan. Dan itu sangat enteng kan? Iya. Dan saya yakin rasanya itu UNPAM memiliki keputusan tepat, memberikan biaya terjangkau, dan paling terjangkau di Indonesia. Pak Misi Mulia dari UNPAM ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memang tidak gampang Pak. Bahkan ada kritik dari asosiasi pergolong tinggi swasta. Menyikapi hal itu seperti apa Pak? kami merasa tidak mulai kritik dari aptisi. Bahkan kami akrab dengan aptisi. Bahkan dengan ketua aptisi. Baik aptisi nasional maupun aptisi wilayah Banten. Jadi yang mengkritik dan bagi kami kritikan adalah sebuah obat menjarab untuk lebih maju. Itu bukan dari aptisinya. Memang ada sebagian anggota masyarakat yang merasa UNPAM terlalu murah. Ya bagi kami justru kalau bisa gratiskan. Karena kan hak seseorang untuk membantu orang lain. Dan kami berniat justru ingin membantu kawan-kawan yang seharusnya kuliah itu biar memiliki kesempatan untuk kuliah. Pak bagaimana UMPAM mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja seperti apa sih Pak? Bisa ceritakan Pak? Begini secara akademik dari sisi kurikulum. Setiap mahasiswa UNPAM program studi apapun fakultas apapun wajib menempuh mata kuliah dan lulus mata kuliah entrepreneurship supaya tertanam jiwa kewirausahaan. Sehingga diharapkan ketika lulus itu tidak hanya melamar mencari pekerjaan tapi justru berharap mengkrit sebuah usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Itu satu. Yang kedua di bawah naungan yasan Sasmitajaya UNPAM memiliki teaching industry. Di kampus ini kami memiliki beberapa sentra-sentra unit produksi. Ada bengkel otomotif kemudian memproduksi alat-alat pembelajaran bagi sekolah menengah kejuruan kelompok teknologi kemudian kami juga memproduksi coklat memproduksi air minum ada salon kemudian yasan juga memiliki bank BPR dan lain-lain. Itu semuanya tidak hanya orientasi profit semata tapi justru kental muatan edukasinya di sana. Sebagai contoh di BPR di sini maizwa kami bekerja dalam status magang selama kurang lebih 4 bulan per periode. Kemudian mereka bekerja seperti layaknya pegawai bank setelah di training sebelumnya diberikan wawasan oleh pihak pengelola bank kemudian mereka melayani transaksi perbankan secara relil dan yang dilayani adalah sebagian besar para mahasiswa yang ada di UMPAM sendiri. Karena seluruh mahasiswa memiliki rekening di BPR kami. Oke Pak mungkin ini pertanyaan terakhir target jangka pendek UMPAM sendiri seperti apa Pak? Selama dengan jangka penyakitannya sekarang. Oke pertama yang jangka pede kami sekarang sudah mulai lagi saatnya reakreditasi. Sekarang reakreditasi untuk beberapa program SUDI kemudian awal tahun 2004 reakreditasi untuk institusi. Kami ingin mempertahankan akresi syukur kalau bisa naik. Tapi sementara kami mempertahankan dalam kondisi yang sekarang ada. Kemudian kami ingin juga meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di UMPAM. Salah satu caranya kami mendorong para dosen UMPAM bahkan membiayai untuk melanjutkan pendidikan kejinjang S3 sesuai dengan tuntutan. Karena dunia ini semakin cepat berkembang, ilmu pengatuan teknologi juga pesat berkembang, maka sebagai salah satu ujung tombak pendidikan di program tinggi dosen, maka dosen pun harus belajar dan terus belajar. Baik Bapak, terima kasih Pak Nur Zaman atas kesempatan memberikan kami untuk berbicara tentang perguruan tinggi swasta Universitas Pemulang. Terima kasih Selamat malam kepada Premier Semoga bincang-bincang ini bisa memberikan informasi dan edukasi bagi semuanya. Sampai jumpa dan sampai bertemu dengan narasumber berikutnya. Selamat malam.